Kehidupan manusia itu gak bisa dipisahkan dari mengemban amanat. Pada saat kita suami menasehati istri kita, bahkan mungkin memarahi istri kita karena sebuah kesalahan. Istri kasih masukan ke suami, karena mungkin suaminya belum ngaji, belum mengerti apa-apa. Bandingkan antara ucapan kita dan perbuatan kita. Kalau sama Alhamdulillah, tapi kalau tidak janjian kita didustakan oleh diri kita sendiri. Kata Ibrahim bin Yazid At-Taymi, Tidaklah aku membandingkan antara ucapanku dan perbuatanku, kecuali kesimpulannya aku khawatir aku ini didustakan oleh perbuatanku sendiri. Itu perbedaan paradigma berpikir mereka dengan paradigma berpikir kita. Kita tuh berpikir begitu kita sampaikan, apalagi bahasanya bagus, keren, tajam, selesai masalah. Mereka enggak, mereka tuh tahu semua tuh ada harganya. Maka mereka setelah itu membandingkan antara apa yang mereka sampaikan dan perbuatan mereka. Dan kalau beda, mereka khawatir mereka didustakan oleh diri mereka sendiri. Dan mereka jadi munafik. Terima kasih. Terima kasih.